bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di live streaming seputar pertanyaan umum ya universal bukan pencerahan sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih banyak buat guru besar ya rumah dua anak yatim pimpinan rumah dua anak yatim Bapak Haji Dwi Susanto yang mana luar biasa ya sampai hari ini detik ini saya masih diberikan kesempatan ya untuk menjedekahkan ini akun real ya seribu persen ya seribu persen real bang mumpung aku nganggur bisa riadoh di RDIY oke buat Mbak Gina Mbak Gina Andriani sebelumnya saya informasikan tentang riadoh ya teknis riadoh yang ada di RDIY itu jadi konsepnya itu riadoh itu adalah kita kan beribadah mendekatkan diri ke Allah yang mana yang sebelumnya kita belum pernah melakukan tapi karena mengharap ridha Allah akhirnya kita lakukan yang tidak seperti biasanya alias yang ekstrim ya nah balik lagi nih berbicara tentang riadoh di RDIY jadi kita harus pahamin dulu makna riadoh itu kalau di RDIY tidak hanya tentang ibadah ya tapi juga sedekah hampir rata-rata tamu-tamu di RDIY yang sedekah karena belum punya uang banyak nah makanya Pak Haji menyarankan untuk sedekah tenaga untuk apa untuk hajat-hajat hajatnya tentunya gitu jadi apabila Mbak pengen riadoh di RDIY apakah Mbak sudah siap mengkontribusikan mendedikasikan tenaganya ya untuk anak-anak yatim ya kalaupun Mbak siap oke saya siap mas nah pertanyaannya gini Mbak punya keahlian khusus enggak kalau punya keahlian khusus yang bisa diberikan artinya Mbak sedekah profesi ya jadi kalau tidak punya keahlian khusus yang bisa diberikan ya artinya sedekah tenaga tenaga apa aja yang bisa kita berikan tergantung kebutuhan misalkan di RDIY kan banyak banget ya divisi-divisi yang membantu kegiatan anak yatim mulai dari depan sampai ujung dari belakang sampai belakang gitu ya gitu macam-macam gitu bisa di dapur bisa di kandang sapi bisa di kebun bisa di manapun lah gitu ya dimanapun yang sifatnya waduh saya profesinya itu misalkan seorang contoh nih saya nih saya pribadi dah gitu ya contoh saya profesinya ini adalah seorang konten kreator di youtube ya dulu kan saya terakhir sebelum kerdaye saya nge-youtube ya jadi lumayan paham lah tentang sosial media gitu nah akhirnya saya datang izin sama Pak Haji gitu ya akhirnya akhirnya sedekah di youtube gitu bantu-bantu kegiatan media sosialnya RDI aku punya keahlian di bidang administrasi bisakah nah kalau administrasi itu di RDI itu sepertinya sudah ada ya pos-posnya gitu ya yang bertugas gitu jadi kalau misalkan untuk administrasi saya rasa sepertinya belum gitu belum dibutuhkan gitu jadi kalau misalkan belum dibutuhkan artinya ya belum bisa bergabung gitu ada juga ya 10 tahun yang lalu saya sedekah tenaga apa tenaga yang saya berikan karena dulu saya belum youtube tidak ada profesi yang bisa saya berikan ujung-ujungnya saya sedekah tenaga ngapain nyupir nyupirin anak yatim nah jadi kalau berbicara tentang sedekah kita tidak ya tidak mengharapkan apapun dari manusia tapi kita ikhlas semata-mata melakukan pengabdian untuk Allah jadi buat Bapak Ibu Om Tante ya kalau dulu ya kalau dulu tamu-tamu itu Pak Haji ibaratnya bisa menilai nih bisa melihat eh apa bos lo setekah eh lo riaduh aja disini ya bos kaliannya apa saya misal ya saya sebenarnya biasa berkebun Pak Haji nah RDI kan punya kebun tuh ya kebun untuk misalkan rumput atau tanam apapun gitu ya nah itu kebunnya itu nanti bantu dirawat bantu diurusin nah jadi ketika kita sedang riado melakukan pekerjaan apapun ya itu kita sembari zikir sembari ngucap-ngucap hajat ya kan kalau 2014 10 tahun yang lalu saya datang ke RDAY persis di bulan September ya persis di bulan September saya datang waktu itu 10 tahun yang lalu saya belum nyupir tuh gak langsung nyupir mbak jadi ibaratnya kata Pak Haji bantu-bantu disini aja bos apa yang bisa bos kerjain lakukan gitu yaudah kan saya bingung mau ngapain ya kan main ke divisi apa main ke divisi sana divisi sini kita belum tahu ya udah yang paling simple nyapu ya kan di RDAY itu sampah tuh gak ada habisnya nyapu saya nyapu udah beres kan bingung ngapain oh nyuci piring nyuci piring nyuci gelas anak yatim ya kan udah beres bingung lagi mau ngapain karena kan sebisa mungkin ketika kita riadoh jangan kita banyak ngobrol jangan kita banyak gosip jangan kita banyak tidur bergerak terus nih badan ya sinyalnya Bang Regi kenapa sinyalnya jadi bergerak terus ini badan gitu sebisa mungkin ya malam jadi siang siang tetap siang nyapu udah beres ngapain lagi ya oh toilet WC kotor bersihin gitu inisiatif gak usah nunggu disuruh gak usah nunggu perintah gitu karena bisa gak kita mode bikin takjub Allahnya tuh jangan nunggu komando gitu karena kalau kita nunggu komando ya itu sama aja kita kerja digaji sama manusia gitu tapi kalau Allah yang ngegaji kita gak usah nunggu komando ya anggap misal mbak seorang yang paham tentang administrasi tapi karena riadonya tidak ada kaitan dengan administrasi sumpamanya nyapu lah gitu berapa pantasnya mbak dibayar sama Allah kalau nyapu sehari 100 ribu 200 1 juta 2 juta ya kalau profesi yang cleaning service itu kan berapa sih paling gaji ke UMR kan standarnya gitu nah kalau di RDIY ya kita tidak mengharapkan ya berapapun rupiahnya ke manusia tapi yang kita kejar adalah ridhonya Allah dengan cara kita beribadah sedekah ya sedekah tenaga itu pasti mbak pasti ada keajaiban gitu karena saya dulu sempat mikir begini hah jadi pelayan anak yatim bantu-bantu di RDIY gile sekelas gue yang mohon maaf ya mungkin kalau di rumah kita terbiasa punya pembantu atau ART atau kita gak pernah nyuci piring selalu orang tua yang nyuciin istilahnya nih dulu kan saya masih muda tuh masih ya gitu dah ya kan muda-muda nyungsep ya kan nah saya agak mikir buset dah bantu-bantu disini tapi gak tau kenapa tiba-tiba hati ingin aja ya ketika Pak Haji bos lu bantu-bantu aja disini bos gitu saya pikir lagi pikir lagi oh oke yang namanya Riado itu kan bukan seperti orang kerja ada kontraknya setahun dua tahun tiga tahun ya kan tapi kita keikhlasan dan keinginan sendiri artinya kalau gak betah boleh dong gue pulang edi lalahnya saya niatkan 41 hari pertama yaitu tadi awalnya nyapu-nyapu dulu RDI belum ada atapnya jadi kalau hujan-kehujanan panas debu ya kan nah singkat cerita dulu saya ada temen temen Riado bareng ya tapi bukan kita sering ngobrol kita gak pernah ngobrol cuman kalau kita ngerjain sesuatu selalu barengan misalkan nyapu gitu namanya Bang Billy Bang Billy yuk kita nyapu let's go saya dari ujung sini kita bareng ya abang muter lewat sono saya muter lewat sini ntar ketemu di tengah eh di ujung gitu kan ya saya nyisir sebelah timur abang nyisir sebelah barat ya kan gitu nyapu tuh sambil nyapu hujan ya kan oh kalau hujan kita seneng ya kan Alhamdulillah makin hujan makin kobul 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 sambil nyapu ya kan wah ucapin aja hajatnya apapun diambil nyapu ya kan namanya juga riadoh ya kan terus aja nah udah beres nyapu ya kan istirahat istirahat bro piring piring kayaknya udah banyak tuh let's go eksekusi nah ke tempat cucian piring nyuci piring sekarang mah ibu yatim nyuci piring ya kan dulu mah gak ada ibu yatim duduk manis ya kan gitu nah udah beres nyuci piring eksekusi toilet ada tuh videonya boleh intip di instagram saya ya Alhamdulillah tuh cuman sebatas foto-foto sih ya kan tapi itu jadi bukti jadi saksi ya juga saya waktu itu sempet bersihin kandang kuda ya sikat-sikatin kuda ya kan bersih-bersihin kuda gitu ganti apa ngasih makan kuda ngasih rumput gitu nah jadi berbicara tentang riadoh ya gitu apakah kita sudah siap ya menurunkan derajat kita ya di mata Allah lepaskan semua atribut kita bahwa kita seorang ini seorang itu seorang ini seorang itu ya ibarat kasar nyampe RDAE kita bagai orang gak ada harga dirinya ya istilah kasar anak yatim itu adalah bos kita semua ya jadi bukan Pak Haji bosnya anak yatim ya karena ketika kita nyapu kan bentuk sedekah kita gak punya uang ya kita sholat tahajud kita ijab ya kan ya itulah sedekah tenaga kita yang kita yang ngedorong kita untuk cepat terkabul ya macem-macem bentuknya RDAE apa bentuknya riadoh di RDAE itu gitu sedekah profesi ada juga ya macem-macem gitu jadi buat buat tamu-tamu yang pengen riadoh gitu ya kita coba pikirkan dulu gitu karena dan yang pasti gini riadoh itu based on Pak Haji yang nyuruh yang merintah ya yang yang mendelegasikan gitu jadi bukannya kita Pak Haji saya mau riadoh Pak Haji boleh gak Pak Haji saya bisa nyupir misalkan gitu mohon maaf kenap ya kalau misalkan kita yang request ya nanti ujung-ujungnya oh ternyata begini ah udahlah saya gak kuat Pak Haji saya pamit ya Pak Haji yaudah terserah si bos gitu nah tapi kalau Pak Haji yang nunjuk ya kan bos lu riadoh aja disini lu bisa apa oh sekalian saya ini Pak Haji misalkan saya ya gitu saya bisa youtube Haji yaudah bos bantuin disini nanti diarahin nama Pak Haji gitu karena ini mohon maaf juga nih sebelumnya nih mohon maaf sebelumnya ada beberapa ya ada beberapa tamu ya ini tahun lalu ada beberapa tamu Pak Haji saya mau riadoh Pak Haji saya mau riadoh nah Pak Haji tuh kagak pernah terucap dari mulut dia gak bisa gak boleh boleh bos boleh bos lu hubungin tuh si dulu namanya Pak Bambang ya kan lu hubungin Pak Bambang Aco gitu temuin dia nah jadi ada beberapa yang ujuk-ujuk main riadoh aja endingnya apa endingnya modus ya kan modusnya apa nah ini nih uniknya kalau misalkan riadohnya itu mengajukan diri gitu ada tamu dateng dideketin ya kan padahal udah jelas selama praktekin ilmu RDAE tidak boleh banyak interaksi sama manusia ya ini ada tamu dateng deketin ibu dari mana tau RDAE dari mana hajatnya apa hmm udah fix autolemot ya kan ternyata emang niatnya bukan untuk riadoh untuk modus ya kan endingnya apa nipu nah jadi aku kasih tau nih gitu karena kalau Pak Haji yang nunjuk yang ngarahin itu udah 100% pasti kobul ya kan sesuai arahan Pak Haji ibarat kasar kalau misalkan kita gak diarahin Pak Haji kan kita gak tau nih udah nyampe mana progres kita gitu saya rasa mbaknya bisa memahami gitu karena kalau di RDAE itu misalkan sekarang kan riadoh tuh yang pengurusnya namanya Pak Sidik gitu ya itu pun juga dilihat ya ada juga yang begini ini maaf sebelumnya ya ada seorang bapak-bapak usianya sudah tua sekali ya kan Pak Haji saya mau riadoh kata Pak Haji boleh no lo temuin Pak Sidik ya kan temuinlah Pak Sidik Pak Sidik ini sebelumnya si bapak ini ketemu sama saya gitu kan maaf saya mau riadoh ya oke bapak kaliannya apa saya bisa nyupir ini usianya sudah 60 lebih mungkin nyari 70 kali ya udah tua banget tapi tapi katanya bisa nyetir gitu oke pertama ya kan bapak pengen motivasinya apa bapak pengen riadoh disini iya iya mas saya diusir sama anak saya sama keluarga saya istri saya udah gak ada jadi saya diusir ya kan nah artinya dia pengen tinggal di RDI ternyata gitu nah seorang yang sudah sangat tua pengen sedekah tenaga nyupir ya sedangkan supir di RDI itu ya muda-muda ya kalau bawa mobil gesit-gesit ya kan nah ini bagaimana kondisinya sudah tua ya bukan kita gak mau memberikan fasilitas untuk riadoh tapi kondisinya di RDI saya jangan sampai ya bapak ibu datang malah merepotkan anak yatim bukannya memuliakan anak yatim nah ya jadi jangan sampai gitu karena kalau ngomongin tentang kita sedekah tenaga itu kan untuk anak yatim ya gitu jangan sampai karena kondisi sudah tua sudah sepuh gitu kan nanti yang ada si kakek ini malah diurusin sama anak yatim bukan anak yatim yang ngurusin bukan yang kita ngurusin atau ngedapin anak yatim malah jadi ya gitu lah maksudnya kayak macam-macam lah gitu ya problem kalau nah intinya adalah kalau pengen riadoh ya datang ikut pencerahan ketika Pak Haji bos lo riadoh aja disini itu Pak Haji nunjuk sama maunya dia gitu ibarat itu udah kok keker nih gitu kan nah kalau Pak Haji nunjuk insya Allah pastilah gitu dan ketika kita dipantau terus sama Pak Haji perkembangannya ya beda mbak gitu sama kita gak dipantau gitu jadi begitu ya semoga bisa dipahamin tentang riadoh ya mbak mending riadoh dulu di rumah ya kan dalam artian mandiri ya riadoh mandiri dulu di rumah gitu sedekah tenaga atau profesi yang bisa dilakukan ya silakan gitu mau tanya kalau mandi jam 00 harus basahin rambut atau keramas sebenarnya mandinya itu seperti mandi biasa pada umumnya rambut basah keramas silakan gitu karena kan kita mau ketemuan sama Allah nih mau janjian nih dari jam 00 sampai matahari terbit kita bakal ngabisin waktu kita untuk Allah kan Allah kan seneng tuh orang wangi bersih ya kan ganteng gitu gak kucel gak kumel pokoknya sekiranya kalau aduh malam keramas takut masuk angin takut apa takut apa ya berarti gak usah gitu tapi kalau misalkan gak masalah mainkan aja gitu setiap hari apa bisa ikut pengajian ke RDIY setiap malam ya di RDIY selalu ada pencerahan konsultasi gratis ya bersama Bapak Haji Dwi Susanto ya jadi buat Bapak Ibu Om Tante yang sudah pengen banget datang ke RDIY ya masih bingung ya gak usah bingung kalau bingung pegangan ya pokoknya langsung aja buka Google Map ketik rumah doa anak yatim langsung OTW malam ini juga bila perlu paksain datang ya kalau mandi jam 00 pakai air hangat apa boleh bang boleh air hangat boleh air ringin boleh ya kan yang gak boleh itu air panas ya tapi kalau misalkan masnya kulitnya tebal kuat mau ngetes ilmu pakai air panas monggo silahkan malam malam Jumat buka gak malam Jumat buka terus mbak pokoknya nyimak aja di Yusuf ya kalau di Yusuf itu kan ada live streaming ya setiap malam ya baik live streaming pencerahan dan juga live streaming tahajud ya kalau malam Jumat tamunya rame disarankan ya yang mau datang jangan terlalu kemaleman soalnya jam 7 ambil nomor antrian untuk naik aula pencerahan saking rame memang sengaja dikasihkan nomor antrian biar bapak ibu ya naiknya tertip rapi dan kebagian gitu bang alamatnya apa kalau ke RDIY ya RDIY itu alamatnya ada di google map ya buat mbak amih cetar bududududududududu gak salah nama akunnya nih gak ada suaranya masa iya gak ada suaranya coba komen ada gak suaranya ini warga tiktok berkomentar gak ada suaranya coba komen komen ada kalau ada kalau enggak bilang enggak ada oh ada itu kenapa ya setiap live tiktok ada aja yang komen gak ada suaranya banget ya coba volume hpnya digedein dulu gitu Kalau udah mentok gak ada suaranya juga Mungkin sekarang mbak pergi ke kontor handphone Tuker tambah Tuh ada kok Instagram ada Facebook ada Aman Ya ada jelas Mandi daun pandannya boleh direbus Gak boleh mentah aja Daun pandannya mentah-mentah Dicemplungin ke bak atau ke ember Atau iket digantung di shower ya Jadi gak usah direbus Kalau direbus ya Ada kok tapi kayak suara hujan bang Iya kebetulan ini baru hujan ya kan Baru mulai hujan Jadi agak sedikit hujan-hujan Bada asyar nih Ini waktu-waktu yang sangat mustajab ya Untuk kita berdoa ya gitu Jadi buat bapak ibu Ya Jam-jam segini tuh Momen yang sangat bagus Kalau kita mau berdoa Bentar-bentar ya tutup pintu dulu Oke lanjut lagi Bang kartu nomornya masih warna hitam dan putih Enggak Warna-warni sekarang Soalnya banyak tamu yang culas ya Nomor antrian dibawa pulang ya Malam Jumat datang lagi Gak ngambil nomor antrian Begitu ngebagi Begitu naik pencerahan Wih nomornya warna putih nih Ya kan Oh Padahal hari ini Warna abu-abu Atau warna ungu Ya Udah Yang bawa nomor lama Gak dikasih naik dulu lah Enak aja Kalau di saya sih Jelas suaranya Bang Regi Iya lah Jelas banget HP-nya kan bagus ya iPhone bukan iPhone 16 ya Pandannya tiap berapa hari sekali Bang Pandannya boleh 2 hari Boleh 3 hari Pokoknya kalau udah mulai layu Atau Udah kurang bagus Bentukannya ya Ganti aja Gitu Jangan sekali mandi ganti Sekali mandi ganti ya Abis nanti pandan tetangga Dimintain mulu Lampung hadir Bang Palembang hadir Oh iya coba Absen dulu Absen dulu Dari mana aja nih Warga-warga yang lagi nyimak nih Instagram TikTok Facebook Absen dulu Bang Regi Sepil Nomor rekeningnya Nakyatim Supaya saya Tidak salah kirim sama orang lain Oke Buat abang tua Buat abang tua Silahkan Cek aja Di YouTube Itu di deskripsi Saya tidak mungkin bisa nyebutin disini Karena bahaya nanti Tok-tok nge-banet ya Tok-tok itu agak sensitif-sensitif Sekali Nyebar nomor handphone Kena notifikasi pelanggaran Nyebar nomor rekening Dikira Sepam Bukan sepam Apa sih namanya Sekem Gitu Aneh Tok-tok ini agak-agak sensitif Jadi Silahkan ya Untuk abang tua Cek aja di YouTube Atau di Facebook Di Beranda Atau nonton Video YouTube RDI Official Itu ada Gitu Atau di Instagram Ada di Highlight Pokoknya cek aja Tanggerang Kota Hadir Mantap Dari Sabang sampai Merauke Lengengkap ya Assalamualaikum Dari Cikarang Kalau mau pencerahan Jam berapa bang Nah Untuk pencerahan itu Setiap malam Setiap malam Mulainya Akhir-akhir ini Jam 11 malam Kalau nyimak di Yusuf Itu kan live streamingnya Pak Haji jam 11 malam ya Gitu Tapi saran saya Kalau ibu atau bapak Ya Kalau ibu sama bapak Datang ke RDI Ya Sebisa mungkin datang Bada Zuhur Atau Bada Asar Ikutin rangkaiannya Mulai dari Ijab sama anak yatim kurung Ketemu si bolong Pencerahan Dan juga sholat tahajud ya Tutorial sedekah subuh bang Oke ya Untuk sedekah subuh itu Teknisnya Silahkan di Tf Jam berapa aja Yang penting Niatin untuk sedekah subuh Ya Abang digaji sama Pak Haji Berapa 200 triliun ya Dan saya gak minta gaji sama Pak Haji Saya mintanya sama Allah ya Karena kalau Pak Haji Ngegaji saya Kayaknya Pak Haji gak sanggup Ya kan Saya minta gajinya sama Allah langsung ya Pokoknya gaji saya 200 triliun Kayak pernah lihat tapi dimana ya Nah lo Nah lo Nah lo Ya coba Ini komennya agak membingungkan nih Kayak pernah lihat tapi dimana ya Coba Tebak Aku siapa kira-kira Abang kalau hajat ekstrim itu minimal berapa duit dan berapa kali Maksudnya apanya yang berapa duit dan berapa kali Bang Regi yang dihormatin Cara istiqomah gimana Bang Cara istiqomah kita nyungsep dulu sampai senyungsep-nyungsepnya Ya Udah nyungsep senyungsep-nyungsepnya Biasanya baru istiqomah tuh Kalau nyungsepnya baru setengah-setengah Kadang-kadang Istiqomahnya maju-mundur-maju-mundur Ya kan Alhamdulillah banyak pun terkabul Alhamdulillah ya Bu Ice Tok-tok gak live Bang Kok gak ada notif Live kok ini lagi Lagi live berbarengan nih Berbarengan nih Pacebook nih Belah kiri Tengah tok-tok Kanan Instagoram ya kan Bang saya single mom Tujuh anak yatim Bagaimana cara bisa menarik barokah Buset dah Tujuh anaknya Bu Tujuh tuh Masih kecil-kecil apa gimana Bang Nomor saya kok gak bisa masuk grup RDI Maksudnya gimana nih Pak Eko Nomornya grup masuk RDI Kan di invite Bang mandi pandan tiap hari ya Bang Berapa lembar Bang Mandi pandan itu tiap hari Tiap malam ya Pokoknya setiap mandi Usahakan pakai pandan ya Lembarnya itu Sembilan Diikat simpul Atau diikat pakai karet Atau diikat pakai tali ya Yang gak boleh itu diikat pakai kawat Nanti bekarat Saya sampai sekarang banyak banget yang terkabul Sejak ikutin Pak Haji Dwi Oke Buat Mbak Anissa Dwi Hayuning Banyak banget yang terkabul Yang paling mbak ngerasa terkabul Wow Wow dasyat Wow dasyat Apa Coba Kakak aku ibadah ekstrim Hampir satu bulan Udah lima kali hatam Ngaji masih sering jengkel Anak Delapan Tiga masih kecil Jadi masih sering marah Jadi belum kabul Nah Jengkelnya itu Kalau bisa dipertahankan Kalau gak ditingkatkan ya Kalau bisa ditingkatkan Kalau gak bisa ditingkatkan Dipertahankan Biar kabul makin menjauh Dan makin ogah datang sama kita Aduh Jangan dong Jangan Kita itu ya Memang anak ini Ujian paling berat Termasuk saya pun juga begitu Ya Kadang kita bisa nahan emosi Sama orang Tapi sama anak sendiri Kepancing jengkel Ya Luar biasa Emang Emang Terkadang nih ya Level-level Ketika kita sudah bisa nahan sama orang Gak mau bergosip Gak mau kepancing jengkel Di jalanan kita masih sanggup Ya kan Gitu Di jalanan saya Kita masih sanggup Menahan Jengkel sama orang Tapi begitu pulang ke rumah Kadang istri Kadang suami Kadang anak Pancing jengkel sedikit aja Dari meledak Ya kan Nah disitulah setan ketawa Yes Emang enak loh Udah bangun jam 00 Ya kan Udah ngaji 12 just ya kan Udah hatam 5 kali ya Kepancing jengkel ya Cuman gara-gara Disenggol dikit Cuman gara-gara Anak numpahin Apalah gitu 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 Jadi Sebisa mungkin ya Jengkelnya kita jadiin Jengkelnya kita prank Kayak Pak Haji kan Pak Uji Jangan main air Kalau Pak Uji main air Nanti Papa punya Robicon Ucapan adalah doa Itu setan Kesel banget tuh Ya Begitu kita pengen marah Aduh dasar Anak nakal ya Udah mamah bersihin Malah ditumpahin lagi Basah tuh karpetnya ya kan Baru aja di laundry Kalau bisa Alhamdulillah Ya kan Karpetnya Kalau tumpah lagi ya Cair nih Utang mama lunas Ketika Ketika Airnya tumpah ke karpet Ngebasahin karpet Ketika Airnya Numpahin ke Apa namanya Ketika Numpahin ke kasur Atau kemanapun Yes Kobul Alhamdulillah Kobul nih Gitu Ucapanlah doa Gede hajat Gede jengkel Gede jengkel dong Wih jangan Gede hajat lah Rugi Jadi kita Nadanya tinggi Tapi Pasti lunas Ayo lunas ya kan Tumpah lagi Makin lunas Cair 1 miliar 1 triliun Kita prank setannya Si setan Si setan bingung Oh bangke nih Pasti ilmu RDAI Pena prank gue Nah tadi kita mau kesel Mau marah Paling anak juga Memang kadang-kadang Aduh ya Allah Ujian anak-anak Luar biasa Saya juga punya anak Dua anak saya Sepasang Kadang adeknya lagi diem Abangnya usil Abangnya lagi diem Adeknya usil Ya Allah Ujiannya emang Tapi balik lagi Ketika kita udah tau ilmunya Udah biar aja Nangis yang kenceng Makin nangis Makin kobol Cair nih mama nih Lunas nih Lunas nih Uang masuk nih 1 miliar Ngomongnya halu Gak apa-apa Yang penting jangan Mama Punya 100 triliun Ya kan Kayaknya Bisa juga sih Sebenernya Gak ada yang gak mungkin Ngucap-ngucap aja Ngucap-ngucap aja Bener dah Sumpah Karena dulu tuh ya Saya itu Sering ngucap-ngucap Yang aneh-aneh gitu Bang mau opak Makanan khas Tasikmalaya Aduh Bu Ije jangan bawa opak Ke RDAE Kayaknya gak ada aja Di Bogor ya kan Yang gak ada dong Yang gak ada Yang gak ada di RDAE tuh Gadis Tasikmalaya Tapi jangan gadis usia senja Aduh ampun RDAE tuh banyak-banyak Gadis Lolita Lolos 50 tahun Sama Jelita Jelang 50 tahun Bercanda ya Bang saya makasih ya Anak saya udah lulus Dua fakultas Sekaligus Sekalian hafal Al-Quran Makasih ya Makasih Pak Haji Jangan Pak Regi Pak Regi mah Cuman Cengceremen Ucap syukur Pak Haji Dateng ke RDAE Pak Haji Alhamdulillah Ya semenjak saya Protektif Banyak sekali Yang terkabul Salah satunya Anak saya Lulus Dua fakultas Gitu Pengen ke RDAE Silahkan Silahkan RDAE terbuka Untuk umum Untuk siapapun Dan gratis ya Tentunya Bang Sate kerang Sama sate jengkol Dari Medan Aduh ada lagi Pertama Saya gak suka jengkol Kedua Kalau ibu bawa Sate kerang Dari Medan Emang masih awet Yang PRDAE Jangan dah Gak sebuahnya aneh PRDAE cukup Bawa uang yang banyak Sedekah Kanak yatim Ya Gitu Kang Regi Suami saya TBC Obatnya Pakai apa ya Obatnya Nyimak di Youtube Silahkan Nyimak di Youtube Oke Saya tidak bisa jawab Pokoknya Ini lebih karena Live Ngobrol-ngobrol Yang seputar Sifatnya Bang Mandi Pandan Baca Quran Gimana Biar gak ngantuk Olesin Balsam Bang Hujan besar Di Bogor Iya nih Ini Tadi Awal gerimis Sekarang Mulai deres Alhamdulillah Berkah Bang Bawa tape Dari Bondo Woso Jatim Kalau bawa oleh-oleh Jangan buat saya Buat Pak Haji Yang paling penting Kalau Pak Regima Mau dikasih Alhamdulillah Gak dikasih Gak masalah Ntar dikira gue Nyur-nyur tamu Bawa oleh-oleh lagi Oh dasar Modus loh Lagi live Nyur-nyur tamu Bawa oleh-oleh Enggak ya Saya gak minta ya Mau bawa Utamakan Buat guru kita Suhu Bapak Haji Mbe Gitu Pokoknya Dari berbagai macam Daerah Bapak Ibu Kalau pengen Bawa oleh-oleh Silahkan Utamakan Pak Haji Karena Pak Haji Senang Kalau tamu-tamunya Bawa oleh-oleh Tapi Enggak pun Juga gak apa-apa Gak masalah Alhamdulillah Tiap dua minggu Saya hatam Mantap Bu Hice Semangat ya Mohon doanya Dari semua teman-teman Agar segala sesuatu Berjalan dengan baik Dengan baik Oke Buat penjuang cuan Intinya Kita Sesama umat muslim Kita ini kan Semua bersaudara Saudara seiman Seakidah Seakhlak Tentunya Kita selalu Mendoakan yang terbaik Buat semua Assalamualaikum Regi Ibu mau sedekatkan Akiatim Kurung Gimana caranya Ibu juga ada hajatnya Oke Ibu Marta Lena Ibu mau datang langsung Atau mau TF Kalau mau TF Silahkan aja Langsung ke nomor rekening Pak Haji Atas nama Dwi Susanto Mas Regi Kalau udah sedekat Via transfer Dijabin jam berapa Jadi gini Sehari Sehari Di RDI itu Dua kali hijab Dua kali hijab Apabila kita Transfernya Sebelum Waktu Ijab Bagda Zuhur Atau Bagda Asar Berarti akan Dijabkan Di waktu tersebut Tetapi Apabila kita Setelah waktu itu Kita transfernya Otomatis Dijabkannya Di waktu Bagda Tahajud Gitu Jadi Buat semua Tamu RDI Yang sudah Ikhlas Berbagi Memuliakan Anak yatim Sedekah Anak yatim RDI Pasti Diijab Sama anak-anak yatim RDI Mas Itu Emang dibacain Semua Nama-namanya Sama Hajat-hajatnya Nah Gini Bapak Ibu Kalau dulu Memang dibacain Satu persatu Ya kan Tapi kalau sekarang Karena yang sedekah Masya Allah Luar biasa Ya Banyak banget Kesian juga Ustadznya Sama anak yatimnya Gitu Dan Allah itu Mahat tahu Mahat segalanya Ya Gitu Dengan kita Ibaratnya Meringkas Gitu ya Ijab secara global Ya Itu udah otomatis Gitu Udah otomatis Ya Atas apa Hajat dan keinginan kita Pasti Nyampe Gak Mungkin Enggak Ya Ini ngomong-ngomong Suara aku masih kedengeran gak Disana Takutnya bising sekali Karena hujannya udah Makin deres nih Mohon maaf Mas Regi Waktu saya sedekah Kes di RDIY Kok yang dibaca Hanya yang ditulis Mas Nah Begini Mbak Ya Mungkin saat itu Mbak Kelupaan minta kertas Atau kelupaan nulis Sampai akhirnya Kelewat Ya Tapi tenang aja Gak usah khawatir Mbak yakin gak Sedekah Mbak Pasti nyampe Pahalanya pasti nyampe Kalau gak yakin Ya berarti gak akan masuk tuh Pahalanya Tapi kalau yakin Ya Tangan kanan memberi Tangan kiri gak perlu tahu Ya Walaupun tidak dibacakan Allah Maha Mengetahui Ya Segala hajat Maksud dan tujuan kita Niat kita Pasti Allah tahu Ya Jadi gak usah khawatir Ya Karena juga Ketika ustaz Mendoakan Anak yatim yang mengaminkan Itu ada doa Untuk semua Tamu-tamu Anak yatim Yang sudah Ya Rela Yang sudah Ikhlas Mensedekahkan Berbagi rezeki Untuk anak-anak yatim Ikhlas semata-mata Hanya mengharap Sebuah hajat Sebuah hajat-hajatnya Allah Ijabah Nah Kata-kata itu sudah Mewakili Ya Jadi saya pun Saya pun gak pernah Pak ustaz Saya ijabin dong Sebut nama saya Binnya Ya Hajat saya disebut Gak perlu Tangan kanan memberi Tangan kiri Gak perlu tahu Intinya kita yakin Pasti Allah Kabulkan Karena banyak Banyak banget Tamu-tamu yang TF Mas Saya gak pernah Konfirmasi Sama Bu Aik Gimana tuh Gak masalah Sebenernya Ada juga Mas Saya udah Transport sedekah Kok gak dibales Diijabin gak tuh Jangan-jangan gak nyampe lagi Ya Allah Jangan kita berpikir Seperti itu Ya Saya Selalu TF Buat anak yatim Yakin sama Allah Mas Assalamualaikum Saya dari Solawesi Barat Mas Gimana cara Dapatkannya centong Soalnya di daerah saya Susah dapatkan Centong jati Mas Coba Untuk Pak Untuk Pak Ansar Ya Untuk Pak Ansar Memang di daerah Bapak susah Centong Mungkin kita punya Teman atau saudara Yang di Jawa Atau di daerah lain Ya Coba Ihtiar dulu Pelan-pelan Cari centong Ya Gimana caranya lah Pasti nemu Yang penting kita ada Intiarnya Gitu Soalnya hampir rata-rata Iya Saya kata Mas Regi Kan suruh nyari dulu Pelan-pelan ya Kan awalnya Pak Haji Ngomong kan di Youtube ya Saya hanya memforward nih Ucapan Pak Haji Bagi yang punya Pengen punya centong Ya kan Eh Alhamdulillah Mas Dapet nemu deh Ya kan Gitu Mas minimal Minimal berapa Mas T-O nya Eh T-F kali maksudnya Bebas 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 Pokoknya Kalau gak ada hajat Bebas Tapi kalau ada hajat Ya maksain Angka yang terbaik Gitu Angka yang terbaik Berapa tuh Angka yang terbaik Kalau saran Pak Haji Arahan Pak Haji Minimal Sedekah subuh Jangan bolong Sehari seratus ribu Sedekat Jumat Barokah Jangan bolong Setiap Jumat Patungan potong sapi Satu juta Gitu Tapi kalau misalkan Kita mau lebih Silahkan Gitu Lebih Lebih Malah lebih baik Gitu Tapi kalau kurang Kalau bisa Ya Maksain Maksain Kalau hajat Pengen cepet terkabul Tapi kalau Ah saya gak mau cepet-cepet Terkabulnya Nyantai aja lah Saya sedekah seikhlasnya Boleh kan Boleh Gak apa-apa Eh balik Oke Jadi buat para penonton Yang lagi nyimak Nanya-nanya Tentang Bagaimana caranya Bagaimana caranya Mohon maaf nih Kalau aku skip pertanyaannya Karena Tentang pertanyaan Langsung Simak aja Dari sumbernya ya Dari sumbernya Disini lebih ke arah Tanya-jawab Yang sifatnya Yang sifatnya Centong Mandi padan Mau ke RDAE Apalagi tuh Yang global-global lah Yang umum-umum Gitu ya Karena Itu yang pertama Yang cepat Yang cepat laku Pengen ini Pengen itu Pak Haji juga ada hajat Hajatnya pengen semua Tamu RDAE Yang cepat terkabul Nah Jadi ketika Bapak Ibu Mengikuti Arahannya Pak Haji Baik secara langsung Baik secara langsung Atau lewat sosial media Baik Youtube Tiktok Instagram Snake Video Dan juga Facebook Disitulah Ucapan Pak Haji Menjadi doa Dan doanya Selalu diaminkan Oleh semua Anak yatim RDAE Yang selalu Pak Haji Muliakan Yang selalu Pak Haji Santuni Ya Jadi Bapak Ibu Harus diketahui Harus dipahami Bahwasanya Jangan Bapak Ibu Mendengarkan Ya Dari Orang Lain Ya Kalaupun Orang lain Itu Dia Apa Namanya Care Sama RDAE Ya Dia Pasti Akan Selalu Mbak Ya Mengarahkan Jangan Malah Bukannya Sok tahu Ya Saya pun Juga Enggak Berani Bahaya Ya Misalkan Nih Ada Tamu Yang Sudah Datang RDAE Ya Pasti Akan Selalu Mengarahkan Yang Sudah Paham Ilmunya Pasti Akan Selalu Mengarahkan Bukan Sok Tahu Oh Mbak Tenang Aja Mbak Bangun Jam 00 Ucap Syukur Senyum Saya Tahu Ilmunya Saya Sudah Pelajarin Saya Sudah Paham Kok Nih Mbak Ikutin Ini Jangan Ya Pokoknya Dia Harus Berlandaskan Berdasarkan Silahkan Simak Simak Baik-baik Arahan Pak Haji Gitu Ketika Dia pun Menjelaskan Ini Lomba Kata Pak Haji Landasannya Kata Pak Haji Bangun Jam 00 Udah Dijelasin Nanti Silahkan Simak Lagi Biar Lebih Paham Karena Takutnya Dia salah Menyampaikan Atau Ada yang Kurang Gitu Saya pun Juga Nggak Berani Ya Takut Yang Lebih Bahaya Adalah Ketika Kita Sok Tau Ya Ketika Kita Sok Tau Ngajarin Ya Sok Ngeguruin Terus Si tamu Ini Nggak Terkabul Nuntut Ke Pak Haji Pak Haji Saya Udah Dua Bulan Udah Tiga Bulan Praktekin Ilmu RDI Kok Belum Terkabul Juga Emang Bah Udah Ngelakuin Apa Itu Kata Mas Regi Kemarin Saya Disuruh Ini Suruh Itu Suruh Ini Suruh Itu Ya Kan Pak Haji Sekat Balik Emang Gurunya Gue Apa Regi Nah Kelar Dah Ya Kan Salah Siapa Jadi Gitu Ya Buat Penonton Ya Sebisa Mungkin Simak Langsung Arahan Pak Haji Ya Gitu Makanya Saya Nggak Berani Pencerahan Nggak Berani Sok Tau Gitu Kenapa Karena Saya Nggak Punya Anak Yatim Doa Saya Hajatnya Bukan Untuk Tamu Tamu Biar Cepat Terkabur Saya Juga Punya Hajat Gitu Bang Kalau Kesana Pakai Travel Wilayah Bandung Ada Nggak Sementara Ini Bandung Belum Ada Teteh Kuput Hampura Jadi Silakan Mandiri Gitu Tinggal Naik Bisa Naik Travel Yang Dari Dago Tuh Kan Banyak Travel Yang Arah Bogor Silakan Bebas Assalamualaikum Mas Saya dari Aceh Mau nanya Bentar Orang Aceh Kita ganti Kopeah Dulu Nanti Kalau ada orang Jawa Yang nanya Saya ganti Blankon Assalamualaikum Mas Saya dari Aceh Mau nanya Bagaimana Kalau saya Mau berkunjung Ke RDI Karena Saya tidak Tidak Pernah Ke Daerah Bogor Oke Pertanyaan Saya Satu Mas Kirwani Dari Aceh Datang Ke RDI Naik Pesawat Apa Naik Bis Apa Naik Motor Apa Terbang Coba Saya Mau Tahu Dulu Mas Mas Regi Kemarin Saya Dapet Centong Dari Pak Haji Apa Sebelum Dipakai Dikerok Harus Dipakai Masak Nasi Dulu Tiga Hari Coba Arahannya Pak Haji Apa Arahan Pak Haji Apa Kemarin Emang Tidak Ditanyain Langsung Tapi Kalau Dari Pak Haji Langsung Dipakai Aja Kalau Emang Benar Langsung Pak Haji Yang Nasi Ya Gitu Langsung Dipakai Aja Mana Mas Irwani Naik Pesawat Mas Oke Siap Saya Jawab Pertanyaannya Buat Bapak Ibu Yang Pengen Ke RDAY Naik Pesawat Dari Manapun Arahnya Silahkan Turun Di Bandara Soekarno Hatta Ini Suara Saya Masih Kedengeran Jelas Agak Teriak Teriak Dikit Soalnya Disini Betabrakan Sama Hujan Jadi Buat Bapak Ibu Silahkan Yang Mau Naik Pesawat Turun Di Bandara Soekarno Hatta Dari Bandara Opsi Pertama Bisa Langsung Naik Taksi Online Grab Atau Gokar Ketik Aja Rumah Doa Anak Yatim Kalau Naik Bus Damri Silahkan Naik Tujuan Bogor Dari Bogor Turun Damri Baru Naik Taksi Online Rumah Doa Anak Yatim Bebas Mau Seperti Apa Baiknya Pilihannya Ada Di Mas Irwani Kalau Naik Kereta Tadi Bekasi Gimana Kalau Naik Kereta Turun Di Stasiun Bogor Dari Stasiun Bogor Bisa Naik Taksi Online Atau Naik Angkot Atau Ojek Online Luar Biasa Alhamdulillah Hujan Hari Ini Kobul Bang Bikin Konten Ngeprank Lagi Masih Ada Subscriber Ternyata Disini Nanti Kita Bikin Lagi Konten Ngeprank Ngeprank Ibu Yatim Kita Bikin Konten Ngeprank Ibu Yatim Atau Ngeprank Tabu-tabu RT Kayaknya Menarik Oke Pokoknya Buat Semua Penonton Yang Sedang Ngimak Ini Alhamdulillah Nih Sudah Pada Tahu Ini Akun Sosial Resminya RDAY Bahwa Nomor Rekening Yang Selalu Diberikan Yang Pasti Bukan Nomor Rekening Palsu Dan Yang Pasti Tolong Bantu Sebarin Biar Tidak Ada Tamu-tamu Yang Terkecoh Juga Bantu Blokir Akun-akun Palsu Kalau Bapak Ibu Lagi Scroll Instagram Ada Akun Palsu Yang Fotonya RDAY Nah Blokir Aja Report Gitu Laporin Laporin Karena Modus Banget Gitu By the way Kayaknya Udah Menjelang Maghrib Aku Gak Lama Lagi Off Pamit Sambil Ngopi Sambil Udut Enjoy Nyimak Live Ya Insya Allah Pasti Ada Kebaikan Walaupun Cuman Live Nyantai Kayak Begini Minimal Bisa Ngejawab Pertanyaan Pertanyaan Yang Tadinya Masih Ragu Yang Tadinya Masih Bingung Yang Tadinya Masih Bertanya Tanya Gitu Ya Aduh Pengen KRDIY Gimana Bingung Belum Pernah Soalnya Ke Daerah Bogor Atau Belum Pernah Ke Pulau Jawa Yang Pasti Paksain Nekat Niat Ikhlas Semata Mata Mengharap Rida Allah Datang KRDIY Utamakan Ikut Doa Dan Ijab Bersama Anak Yatim Ya RDIY Bogornya Di jalan Apa Bang Bogornya Itu Daerah Ciampea Ciampea Itu Nggak Jauh Dari IPB Institut Pertanian Bogor Nah Ngarah Ngarahnya Ke Gunung Bunder Ya Jadi Lokasi RDIY Ini Tepatnya Ada Di Kaki Gunung Salak Ya Kok Mas Regi Nggak Baca Komenku Emang Mbak Sarina 9855 Kirim Komen Apa Sorry Ini Kelewat Ini Karena Ada TikTok Sama Facebook Jadinya Instagramnya Kesekip Juga Mohon Maaf Coba Aku Mau Ngintip Lagi Ke Atas Mana Nggak Ada Komen Sarina Mas Regi Mas Regi Doang Komennya Oke Oh Ya Sedikit Informasi Masuk Ke Jalan Gunung Bunder Ya Bang Ya Pokoknya Patokannya Kalau dari IPB Ini Naik Mobil Ata Naik Motor Terus Aja Ke Arah Cikampak Pertigaan Cikampak Yang mana Di Kirinya Indomaret Di Seberang Kanannya Ada Alfamart Itu Pertigaannya Agak Belok Kirinya Nyerong Nah Itu Namanya Pertigaan Cikampak Belok Kiri Nanti Kurang Lebih Sekitar 3,5 Kilometer Nyampe Itu Gak Kuranya RDAE Gerbangnya Gerbangnya Dangnya Agak Kecil Agak Ngumpet Cuman Sebisa Mungkin Kalau Pakai Google Map Insya Allah Nggak Bakal Nyasar Yang penting HPnya Ada Kuota Baterainya Hidup Soalnya Banyak Tamu Yang Nyasar Tiba Tiba Kuotanya Abis Tahu Bablas Sampai Gunung Salak Sampai Gunung Bunder Oke Nah Aku Buang Informasi Ini Sekarang Ini Kan Bulan Rabiul Awal Pas Ada Gapura Warna Hijau Nggak Bukut Kelihatan Iya Agak Ngumpet Oh Jalan Sikampak Nah Paham Ya Bu Lela Tahu Ya Familiar Ya Pernah Ngeh Kali Ya Nah Itu Belok Kiri Naik Ke Atas Gitu Pakai Map Lah Udah Pakai Map Nggak Bakal Nyasar Aman Oke Buat Para Penonton Berhubung Sekarang Ini kan Bulan Kelahiran Nabi Muhammad Rabbiul Awal Di mana Anak Anak Yatim Ini Selalu Dimuliakan Sama Pak Haji Ya Jadi Bapak Ibu Kalau Misalkan Ya Berkenan Mumpung Ini Bulan Baik Ya Luar Biasa Ya Kita Kejar Sahfaatnya Baginda Rasulullah Dengan Cara Memuliakan Anak Yatim Ya Kalau Ada Rezeki Sebisa Mungkin Paksain Datang KRDIY Ikut Doa Dan Ijab Bersama Anak Anak Yatim Ya Kenapa Kita Tidak ada yang Tahu Kita Tidak ada yang Tahu Ya Kan Mungkin Setelah Kita Maksain Datang Langsung KRDIY Doa Dan Ijab Ya Karena Saking Kita Pengen Bener-bener Bikin Takjub Allah Kejar Ridonya Allah Ya Kan Setelahnya Allah Turunkan Ridonya Gitu Ya Ijab Jam Berapa Ya Kak Kalau Ijab Ijab Mbak Bukan Hijab Kalau Hijab Ini Apa Namanya Krudung Jilbab Ijab 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 Kobul Jadi Kalau Ijab Itu Waktunya Bada Zuhur Atau Bada Asar Dan Bada Tahajud Ya Ada Dua Sesi Ya Sesi Malam Sama Sesi Siang Alias Sesi Siang Dan Sesi Malam Ya Sesi Siangnya Bisa Di Waktu Bada Zuhur Atau Bada Asar Antara Itu Dan Bada Tahajud Jadi Bapak Ibu Paksain Untuk Ikuti Dua Kali Ijab Kalau Bisa Kenapa Harus Dua Kali Ijab Nah Kita Gak Ada Yang Tahu Ketika Kita Datang Udah Ijab Di Siang Hari Atau Sore Hari Malam Ditambah Lagi Hantam Lagi Ijab Tahajud Powerful Tuh Wah Macrot Saya Sudah Malam Saya Sudah Dua Malam Jumat Naik Grab Mantap Gaspol Pokoknya Terus Istiqomah Selagi Hajat Depan Mata Gaspol Remblong Jangan Kasih Kendor Luar Biasa Ini Semakin Hari Tamu RDIY Semakin Rame Semakin Banyak Orang Orang Yang Waras Semakin Banyak Video Video Ini Muncul Tiba Tiba Di Beranda Kita Padahal Kita Tidak Pernah Buka RDIY Tahu Tahu Nongol Nah Itulah Pesan Allah Allah Ngasih Pesan Lewat Video RDIY Ini Apaan Nongol Nongol Nggak Jelas Perasaan Gue Nggak Follow Tapi Nongol Terus Sekali Skip Dua Nongol Lagi Skip Tiga Kali Bikin Takjub Allah Jalani Syukuri Ia Juga Coba Nyimak Nyimak Pelan Pelan Gila Luar Biasa Yakin Tingkat Dewa Oke Kalau begitu Saya mulai Praktekin Saya sudah Paham Gitu Itu Pesan Allah Namanya Kalau Apa ya Kalau Video ini Muncul Terus Padahal Kita Nggak Pernah Subscribe Kita Nggak Pernah Follow Itu Pesan Allah Cuma Kita Ngeh Nggak Waras Nggak 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 Ada yang Waras Ada yang Belum Waras Ya Tapi Akhirnya Waras Juga Nah Regi Ibu Mau Ke RDA Gimana Caranya Caranya Gimana Ya Saya Juga Bingung Nih Ibu Ini Bertanya Ibu Pengen Ke RDA Caranya Kalau Naik Bis Apa Naik Pesawat Naik Kereta Naik Sepeda Apa Jalan Kaki Apa Gimana Nih Apa Caranya Untuk Dapetin Uang Biar Ke RDA Nih Saya Bingung Nih Pertanyaan Ibu Coba Agak Dilengkapi Biar Saya Agak Pinter Mas Regi Baca Komen Kudong Sarina Komen Apa Sih Ripet Amat Yang Dibacain Oh Mas Regi Aku Dari Papua Barat Daya Beda Waktu Sejam Jadi Aku Mandi Pandan Jam 00 Berarti Jam 2 Bagian Timur Aku Mandinya Iya Mbak Betul Mbak Ngikutin Waktu Dimana Kita Tinggal Jangan Ngikutin Waktu Di RDA Jangan Kalau Mbak Tinggal Di Alam Saudi Apa Di Hongkong Mas Harus Ngikutin Waktu Disini Mana Ada Tahajud Di Hongkong Kan Mungkin Masih Siang Atau Masih Sore Disini Sudah Mulai Tahajud Jangan Ikuti Waktu Dimana Tempat Kita Tinggal Oke Mbak Sarina Terjawab Sudah Maghrib Bang Eh Udah Maghrib Ya Allah Kedenggeran Lagi Hujan Soalnya Yaudah Teman Teman Sahabat Setia RDA Para Fans Haji Mbe Dan Pecintana Kiatim Aku Pamit Undur Mohon Maaf Banget Yang Baru Bergabung Kalau Aku Langsung Pamit Silahkan Simak Video Ini Lagi Nanti Bakal Dipublish Di Youtube Enjoy Berhubung Sudah Masuk Waktu Maghrib Aku Pamit Undur Diri Dulu Nanti Kita Lanjut Lagi Mungkin Bada Isha Atau Jum Berapalah Nanti Insya Allah Kalau Nggak Ada Halangan Kita Lanjut Live Lagi Nanti Malam Terima Kasih Sudah Menyimak Semangat Aku Pamit Untuk Diri Dulu Akhir Kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye Maghriban Dulu Beres Maghrib Atau Abis Isha Nanti Kita Lanjut Lagi Oke 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 Masa Nggak